Apa itu arti subahat? Subahat itu kerancuan pemikiran, pemikiran-pemikiran yang rancu, yang tidak benar, terkadang ditampilkan seakan-akan kebenaran Tampilkan seakan-akan kebenaran Contoh, saya pernah membahas di internet dan juga ceramah tentang tidak boleh menjadikan tanah-tanah sebagai berkah, ada kuburan kemudian diambil di pasirnya, dan ini kebiasaan orang-orang siah Kalau mereka di kuburan Hussein, mereka mengatakan tanah yang ada di kuburan Hussein, karena ada Hussein di dalamnya maka tanah tersebut menjadi tanah berkah, bisa untuk mengobati penyakit Ini orang-orang siah seperti itu, akhirnya ini diadopsi oleh sebagian saudara-saudara kita, mereka mengambil tanah kuburan wali ini, wali ini dibawa pulang, ini semua tidak benar, tidak ada dalilnya, bahkan ini hurafat, sehingga kita khawatirkan sarana kesyirikan karena para ulama telah mengingatkan Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali melarang mengusap-ngusap kuburan, meskipun kuburan Nabi SAW apalagi selain Nabi SAW kemudian ada orang bantah, dia pakai kubat dia bilang, bukankah Nabi diantara cara rukiah Nabi SAW adalah mengambil air liur, kemudian letakkan di tanah kemudian tanah itu diusapkan di tempat luka atau tempat sakit dengan berdoa, ya, apa namanya bismillahi, apa namanya intinya, apa namanya dengan, apa, tanah kami biriki ba'udhina, yushfa sarkimuna ya, dengan tanah kami dengan air liur sebagian kami maka disembuhkanlah orang penyakit diantara kami jadi kata mereka lihat, tanah ternyata bisa ini dalilnya soheh tanah berarti berkah, karena dijadikan obat ini saya katakan, dalilnya tidak benar ini syubah, contohnya, ini namanya syubah berdalil dengan sesuatu untuk membenarkan, mengambil tanah di kuburan dalilnya, Nabi pernah merukih pakai tanah dan air liurnya kemudian berdoa dengan doa tadi bismillahi, turbatu ardhina, birikoti ba'udhina, yushfa sarkimuna yang artinya, dengan nama Allah dengan tanah kami, dengan air liur sebagian kami maka disembuhkanlah orang yang sakit diantara kami itu doa Nabi, kemudian diusapkan kepada tempat sakit saya bilang, ini dalil tidak benar ini namanya syubah karena, kalau kita mengatakan berarti hadis ini menunjukkan tanah itu berkah maka liur juga berkah, kalau begitu liur juga berkah, karena dalam hadis tersebut tercampur tanah dan apa? dan liur ini yang pertama, berarti liur juga berkah kalau gitu saya, kumpulan air liur kasih sama orang karena itu berkah karena itu bilang, ini dulu tanahnya berkah jawabannya, tanah tersebut tidak berkah dengan sendirinya tapi bercampur dengan air liur disertai dengan doa maka jadilah apa? berkah dan itu tanah sembarangan dimanapun boleh kenapa yang dia mengkhususkan tanah kuburan? paham atau tidak? jadi, menggunakan dalil, tidak pada tempatnya itu namanya syubah itu namanya syubah contoh, seorang mengatakan boleh seorang melakukan bid'ah karena Nabi membenarkan orang sahabat-sahabat bikin bid'ah Nabi biarkan Bilal ditanya, apa yang membuat engkau masuk surga? kata dia, tidaklah saya sholat tidaklah saya berwudhu, kecuali saya sholat ini Bilal bikin kreasi bid'ah dan Nabi membenarkan berarti boleh dong bikin bid'ah kita katakan tidak benar yang pertama yang pertama, dari mana kamu tahu Bilal yang membuat kreasi? bisa jadi Bilal pernah dengar dari Nabi sebelumnya kemudian Bilal menceritakan saya ini setiap habis untuk saya apa? sholat contoh, Nabi mungkin mengatakan kepada seorang saya mendengar engkau di surga apa yang membuat engkau masuk surga? apa amalan yang boleh engkau andalkan? saya berbakti kepada orang tua apakah berbakti kepada orang tua karya dia? tidak, tapi mungkin dia pernah dengar dari Nabi sebelumnya tidak ada nas tegas mengatakan ini karya Bilal tidak ada paham? yang kedua waktu Bilal jelaskan Nabi benarkan ini namanya sunnah takririyah dalam masalah usul fikir ada namanya sunnah takririyah itu sunnah pembenaran Nabi SAW karena terkadang sahabat melakukan sesuatu Nabi benarkan terkadang sahabat melakukan sesuatu Nabi tidak benarkan nah sekarang orang berdiri dengan ini Nabi sudah meninggal dunia bebas dong yang tukang pembenarannya siapa sekarang sudah meninggal? faham? di zaman Nabi ada sahabat yang berkreasi dibenarkan kalaupun ada yang salah isyihat sahabat ada yang dibenarkan ada yang disalahkan oleh Nabi SAW nah kalau kita berdalil pada yang Nabi benarkan saja semua orang sekarang nanti bisa bikin bid'ah dong tukang pembenarannya sudah meninggal dunia siapa? Nabi SAW ini namanya dalil tidak pada tempatnya sehingga dengan memahami seperti ini boleh orang bikin bid'ah selebar-lebar selebar sebebas-sebebasnya kita orang bikin sholat tiga rakat setelah maghrib sholat tiga rakat setelah isyad kenapa dilarang? coba kalau saya bikin kreasi saya boleh atau tidak? kenapa tidak boleh? kan bila bikin sholat dua rakat setelah? utuh boleh atau tidak? sekarang saya bikin tiga rakat setelah? isyad enam rakat deh biar antum boleh enam rakat boleh atau tidak? tidak boleh sekarang ada orang dua rakat setelah sa'i dua rakat setelah tawaf ada ada orang Indonesia bikin dua rakat setelah sa'i boleh atau tidak? tidak boleh itu berarti itu nama-nama umrahnya Nabi Nabi tidak ada dua rakat setelah sa'i oh kan boleh kita berkreasi bila lagi berkreasi ustadah akhirnya orang bebas seperti ini ini ngawur namanya ini namanya pedalilan yang yang ngawur ya tidak benar